Sodiak beruntung di hari Minggu 14 Januari 2024 Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahayu semuanya Ketemu lagi di channel Sodiak Garyan Dan kali ini kita akan bahas Sodiak yang beruntung Di hari Minggu Tanggal 14 Januari tahun 2024 Nah apakah Sodiak teman-teman termasuk yang akan beruntung Pada hari ini di hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2D Kartu Tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Sodiak pertama yang akan berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan Pada hari ini di hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024 Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Virgo Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Virgo Pada situasi kedua kartu ini memang bisa kita katakan Bagi Virgo keseimbangan finansial Merupakan hal baik yang terus terjaga sampai dengan saat ini Harus diakui bagi teman-teman Virgo Memang kau pun juga akan mendapati beberapa kemungkinan masalah Masih akan mendapati beberapa kemungkinan persoalan-persoalan yang terjadi Tapi setidaknya pada posisi saat ini bagi teman-teman Virgo Kau pun juga mampu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin Jadi yang saya rasa bagi Sodiak Virgo sendiri tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan Dan juga harus dicemaskan secara berlebihan pada posisi saat ini Dan kemudian juga keseimbangan secara finansial juga bisa dijaga oleh teman-teman yang memiliki Sodiak Virgo Jadi yang saya rasa bagi teman-teman Virgo juga tidak terlalu banyak masalah-masalah yang harus dihadapi pada hari ini Dan kemudian juga ketenangan yang dimiliki oleh teman-teman Virgo Betul-betul bisa membawa dampak yang positif Bisa membawa dampak yang baik yang terjadi di kehidupan kamu Jadi yang saya rasa memang dari poin-poin ini saja Mampu untuk mendasari kebaikan dan juga keberuntungan bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Virgo Dan kemudian Sodiak yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Sagittarius Memang harus diakui bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Sagittarius Kalian juga masih merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah yang muncul Masih merasakan adanya beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi Masalah inilah, masalah itu dan juga beberapa masalah yang lainnya yang dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Sodiak Sagittarius Tapi ya bersyukurnya bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Sagittarius Kamu pun juga wajib bersyukur karena kamu cukup sabar Kamu cukup tenang gitu loh untuk menyiasati dan juga menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga pada posisi saat ini bagi teman-teman Sagittarius Dengan kesabaran yang kamu punya, dengan kesabaran yang kamu miliki Mampu untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan nilai plus, merupakan nilai positif yang bisa didapatkan Dan juga dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Sodiak Sagittarius Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Sagittarius Kamu pun juga wajib untuk bersyukur dan terus bersyukur Masih mampu untuk mendapatkan hal-hal yang positif yang bisa berjalan Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Sesuai dengan apa yang memang kamu harapkan pada situasi saat ini Dan rezeki kamu di hari minggu ini saya rasa juga masih berkecukupan Walaupun memang juga oke lah Ada beberapa indikasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi setidaknya bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Sagittarius Masih berada dalam kondisi rezeki yang cukup baik-baik saja Dan kemudian Sodiak yang ketiga adalah untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Libre Nah seperti apa nih untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Libre Dari representasi kedua kartu ini Untuk mendapatkan keberuntungan Saya berharap bagi teman-teman Libre tidak usah terlalu peduli dengan ocehan orang lain Tidak usah terlalu peduli dengan omongan orang lain gitu loh Jadi ya bagi teman-teman Libre ya tetap fokus saja Dengan apa yang kamu kerjakan Tetap fokus dengan apa yang kamu lakukan di kehidupan kamu saat ini Memang ya oke lah akan ada beberapa masalah-masalah yang timbul Akan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Tapi ya setidaknya bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Libre Kau pun juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga berhati-hati dengan posisi permasalahan tersebut Dan kemudian pada posisi yang lainnya bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Libre tetap mensyukuri Hal-hal yang baik tetap mensyukuri Hal-hal yang positif yang ada di kehidupan kamu saat ini Emang ya masalah-masalah masih terjadi Tapi beruntungnya teman-teman Libre cukup tenang gitu loh Untuk menyelesaikan beberapa kendala Dan juga menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi Dan soal rezeki Saya rasa sisi keseimbangan masih bisa dikatakan cukup baik Bagi teman-teman Libre Sehingga dengan sisi keseimbangan yang baik Tentunya juga merupakan hal positif yang bisa terjadi Bagi teman-teman Libre pada hari Minggu ini Meskipun ya di hari Minggu ada banyak pengeluaran Tapi setidaknya bagi teman-teman Libre masih mampu untuk mensyiasati keuangan kamu dengan bagus Dan kemudian Sodiak yang keempat adalah untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Aries Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Aries pada posisi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Aries Kamu disini juga harus selalu bisa bersyukur Dengan hal-hal yang baik Harus bisa bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada di kehidupan kamu Memang ya kendala-kendala itu masih ada Ya memang masalah-masalah itu bisa dikatakan masih terjadi pada posisi saat ini Tapi yang jelas disini kita bisa katakan Bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Aries Kau mampu untuk tetap sabar dalam menyelesaikan masalah Dan tetap fokus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi Sehingga walaupun ini hari Minggu Tapi bagi teman-teman Aries Kamu cukup baik gitu loh untuk menyelesaikan Perkara-perkara yang ada untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan nilai yang baik Ini juga merupakan nilai positif yang bisa terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Aries pada posisi saat ini Dan soal rezeki bagi teman-teman Aries pun juga cukup baik-baik saja Tidak ada kendala dan juga tidak ada masalah-masalah yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Semua dalam kondisi yang baik Semua dalam kondisi yang positif Dan kau pun juga cukup mampu Untuk bagaimana terus berada Dalam situasi yang baik-baik saja Pada kondisi saat ini Bagi teman-teman Aries Dan bahkan kau pun juga mampu untuk tetap dewasa Dalam menyikapi beberapa keadaan yang terjadi Di dalam finansial kamu Secara keseluruhan Dan kemudian Sodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Pisces Nah bagaimana dengan teman-teman yang memiliki Sodiak Pisces Memang masih ada beberapa situasi yang cukup rumit Masih ada Beberapa situasi yang bisa dikatakan agak cukup ruwet juga Dalam beberapa hal Baik dalam usaha dan juga di dalam pekerjaan Tapi beruntungnya Bagi teman-teman Pisces Kau pun juga dalam keadaan yang bagus Kau pun juga berada Dalam keadaan yang tetap mampu Untuk bagaimana dalam situasi yang Tetap berpikir jernih Tetap bisa berpikir realistis Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Pisces Kau pun juga dalam situasi yang baik Kau pun juga berada dalam situasi yang positif Mampu untuk menyelesaikan dan mampu untuk menuntaskan Perkara-perkara yang ada di kehidupan kamu secara keseluruhan Dan bahkan pada posisi saat ini Bagi teman-teman Pisces pun Kamu juga mendapatkan hal-hal yang positif Bisa mendapatkan hal-hal yang baik ya pada kondisi kamu saat ini Walaupun memang juga masalah-masalah masih ada Tapi kamu terus bisa mampu untuk mendapatkan hal-hal yang baik Di kehidupan kamu secara keseluruhan Dan rezeki bagi teman-teman Pisces pun juga masih berkecukupan Walaupun di hari Minggu ini Jadi ya saya rasa dari poin-poin yang tadi saya sebutkan Secara singkat Bisa kita katakan Pisces akan beruntung di hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 ini Jadi ya kamu harus bersyukur gitu loh Dengan kebaikan-kebaikan yang muncul Bersyukur Dengan kebaikan-kebaikan yang terjadi Sampai dengan saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Pisces Dan kemudian terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Cancer Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Cancer Pada posisi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Cancer Memang kamu pun juga harus selalu bersyukur ya Dengan hal-hal yang baik Selalu bersyukur Dengan beberapa hal yang positif yang ada Di kehidupan kamu saat ini Perkara demi perkara Masalah demi masalah Setidaknya memang masih dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Sodiak Cancer Tapi setidaknya pada posisi hari minggu ini Cancer pun juga cukup cerdas gitu loh Mampu untuk menyelesaikan Mampu untuk menuntaskan Beberapa permasalahan-permasalahan yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya kamu pun juga harus selalu bisa untuk Bersyukur Bersyukur dan terus bersyukur Dengan hal-hal yang baik Bersyukur dengan hal-hal yang positif Yang ada di dalam diri kamu Saat ini memang ya Perkara-perkara masih dirasakan Tapi setidaknya Bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Cancer Kamu tetap tenang Dalam menghadapi setiap masalah yang ada Dan secara kondisi keuangan Saya rasa di hari minggu ini Emang pengeluaran Jauh lebih banyak Dibandingkan dengan pemasukan Tapi kamu juga cukup cerdas Sehingga ada keberuntungan Untuk posisi yang stabil Dalam finansial kamu Jadi ya saya rasa Emang ini keberuntungan yang pertama Dan kemudian secara perasaan Bagi teman-teman Cancer Kamu pun juga merasakan Adanya beberapa perasaan yang baik Adanya beberapa perasaan yang cukup positif Yang bisa terjadi Dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Sodiak Cancer Jadi ya saya juga melihat Bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Cancer Terus bersyukur dan terus bersyukur Dengan hal-hal yang baik Terus bersyukur dengan hal-hal yang positif Yang ada di kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi ya saya rasa inilah 6 Sodiak yang akan beruntung Pada hari ini Di hari minggu Tanggal 14 Januari Tahun 2024 Nah resonet tidak resonet Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf pada kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh